Di video kali ini kita bakal bahas cara ngeracik parfum Mungkin masih banyak yang bingung ya Gimana sih caranya ngeracik parfum yang enak Gimana caranya ngeracik parfum yang awet Yang aromanya nempel bisa seharian Aromanya bisa kemana-mana Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini Tonton videonya sampai habis Jangan di skip biar gak salah paham Biar kalian lebih jelas Oke tanpa basa-basi lagi Simak langsung penjelasannya Tonton videonya sampai akhir Jangan di skip Ini dia video ini Karena mungkin banyak banget Kalian lihat di tutorial-tutorial youtube Tentang cara ngeracik parfum Ada yang lebih banyak absolut Ada yang lebih banyak bibitnya atau biangnya Sekarang kita bakal bahas Apa perbedaan itu Perbedaan antara lebih banyak alkoholnya Atau absolutnya Atau lebih banyak di bibitnya Oke disini saya udah pegang dua jenis parfum Ini sama aja ya Ini aroma yang sama Ini cuma dengan dua cara ngeracik yang beda Yang ini lebih kuning ya Ini lebih pudar Ini lebih pekat Lebih banyak bibitnya otomatis Yang ini lebih banyak alkoholnya Ini dua macam ini ada keunggulannya masing-masing Ada kekurangannya masing-masing Yuk sekarang kita jelasin dulu Yang lebih banyak absolutnya Atau bibitnya lebih sedikit Ini yang bibitnya lebih sedikit Ini saya bikin dua banding satu Dua campuran atau dua absolut Satu bibit Disini Akhirnya Hasilnya ini Aromanya lebih ringan Oke jadi langsung aja Jadi kesimpulan dari Racikan yang lebih banyak alkoholnya Atau lebih banyak absolutnya ini Yang pertama Lebih cocok dipakai Di indoor Karena Kebanyakan parfum Memang mayoritas parfum Untuk di dalam ruangan itu Lebih awet Nah Untuk parfum yang Lebih banyak Alkoholnya ini Absolutnya ini Dia ketahanannya Gak terlalu lama Jadi lebih cocok Di indoor Aromanya lebih tajam Lebih ringan Lebih tajam Lebih nyengat Tapi aromanya ringan Gak tebal aromanya Dan dia lebih nyebar Kemana-mana Nah kalau mau yang aromanya Kemana-mana itu Modelnya yang kayak gini Cuman itu Dia kekurangannya Kurang tahan lama Kurang nempel di Pakaian Sekarang langsung aja Ke jenis yang kedua Yang kedua ini Lebih Kentel ya Dia lebih kental Alkoholnya lebih sedikit Disini kita bikin Dua banding satunya Kurang ya Dua banding satu Ini kan Tiga puluh mili Lebih Tiga puluh mili Lebih Dua banding satu Di bibitnya dua Alkoholnya Absolutnya Satu Tadi kurang lebih Bibitnya tuh Dua puluh Alkoholnya Sepuluh Lebih lah Kalau ini Tiga puluh milinya Lebih ya Tuh Ini Aromanya Lebih tebel Dari yang Tadi Aromanya Gak terlalu Nyebar Kemana-mana Tapi Lebih nempel Di pakaian Yang ini Lebih cocok Dipake Di outdoor Karena dia Gak lebih Gampang Uap ya Lebih nempel Di pakaian Pastinya Dari sebelum Ini aroma Parfum yang sama Yang ini Jelas Aromanya Lebih tebel Gak Senyengat Yang tadi Gak Setajam Yang tadi Karena banyak Absolut Yang ini Gak Lebih kalem Lebih lembut Tapi aromanya Tebel Aromanya Tebel Lebih Kalau saya pribadi Lebih seneng Yang model Kayak gini Saya gak seneng Yang Maksudnya Kita dateng Aromanya Kemana-mana Kalau itu Enggak Saya Lebih seneng Yang kayak gini Aromanya Nempel Di kita lama Enggak terlalu Jebar Kemana-mana Tapi ya tetap Kalau Kita lewat Kita kena angin Atau kita Gimana ya Kita jalan Itu aromanya Masih kecium Kecium Di Orang-orang Yang kita lewatin Orang-orang Sekitar kita Cuman Memang gak Senyebar Aroma yang Tadi Yang alkoholnya Banyak Gitu Jadi Ini peruntukannya Untuk outdoor Lebih cocok Lebih tahan lama Aromanya Lebih nempel Cuman Kekurangannya Memang Aromanya Gak bisa nyebar Kemana-mana Kalau yang Kalian mau Yang Kira-kira Kira-kira Saya datang Aromanya Seruangan Aroma saya Kecium Nah itu Gak bisa Yang ini Harus pakai Yang lebih banyak Alkohol Jadi kesimpulannya Untuk yang ini Yang lebih banyak Bibitnya 2 banding 1 Itu Lebih enak Dipakai Untuk outdoor Alasannya Otomatis Dia lebih nempel Penguapannya Lebih lambat Karena Alkoholnya Sedikit Cuman Kekurangannya Aromanya Gak Terlalu Nyebar Kayak Yang Tadi Ini Yang Alkoholnya Lebih banyak Ini Aromanya Gak terlalu Nyebar Tapi Tetap Kecium Aromanya Tetap Bisa Kecium Di orang Sekitar Kita Kita Lewat Tetap Wangi Cuman Dengan Catatan 2 Parfum Tadi Tetap Harus Pakai Absolut Yang Bagus Dan Bibit Yang Bagus Intinya Itu Bibit Yang Bagus Dan Campuran Absolut Sudah Pernah Dijelasin Di Video Sebelumnya Gimana Caranya Bikin Campuran Atau Racikan Absolut Yang Awet Yang Tahan Lama Gak Perlu Pakai Pengawet Pengawet Yang Mungkin Nanti Akhirnya Bisa Ngerusak Parfum Kalian Rusak Ngerusak 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 Aromanya Berubah Aroma Di akhirnya Berubah Kalau Udah Kalian Semprotin Udah Racik Udah Kalian Semprotin Biasanya Normalnya Kalian Tanpa Pakai Apa Apa Cuman Pakai Bibit Sama Absolut Aja Itu Aromanya Gimana Nanti Saat Kalian Sampur Pengawet Biasanya Saat Keringnya Itu Aromanya Beda Berubah Karakternya Itu Jadi Udah Pernah Kita Bahas Tentang Gimana Caranya Racik Parfum Jadi Awet Kalian Bisa Lihat Di video Sebelumnya Mungkin Untuk Video Kali Ini Itu Aja Kita Bahas Dua Jenis Racikan Parfum Terima Kasih Buat Yang Udah Nonton Kalau Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Videonya Buat Yang Belum Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax